selamat menikmati double tree jalan pegangsaan di Jakarta Pusat pagi ini saya sedang menikmati udara sejuk di pinggiran kolam renang Masya Allah, kolam renang yang sangat luar biasa indahnya, airnya begitu jernih pemandangannya cukup menawan, ini adalah karunia Allah SWT yang sengaja Allah ciptakan dan sempurnakan akal manusia untuk bisa mengembangkan dan menata serta memberikan keindahan di sekitarnya atau di alam raya ini yang tentunya harapannya adalah agar bisa dinikmati oleh manusia tentunya agar bisa dinikmati oleh setiap makhluk yang mampu mentadaburi berbagai macam peristiwa dan berbagai macam ciptaan yang Allah SWT sengaja sodorkan dan Allah tampilkan serta Allah pampangkan untuk manusia tinggal seperti apa kita ini apakah termasuk orang yang bersyukur kepadanya ataukah kufur akan nikmat Allah SWT karena duduknya di pinggir kolam renang ini juga menjadikan sebuah renungan dan tadabur ya bagi kita sekalian terutama diri saya pribadi bahwa Masya Allah ini karya manusia yang yang merupakan makhluk Allah bukan sang kholik tetapi luar biasa ya begitu indah apalagi ya memang semuanya itu adalah kuasa dan kehendak Allah SWT yang memang Allah ciptakan manusia itu sengaja untuk berpikir dan supaya bisa berinovasi dalam segala hal termasuk dalam penataan-penataan alam raya ini silahkan dan tidak ada larangan bagi manusia ya untuk terus melakukan eksplorasi ya dalam berpikir dalam melakukan hal-hal yang penting nah tentunya ini adalah merupakan kekayaan bagi seluruh umat manusia ketika ia mampu memberikan sesuatu yang terbaik tentunya karena sesungguhnya bahwa khairun nas ya anfahum linnas manusia terbaik itu adalah yang mampu untuk memberikan manfaat bagi orang lain dalam hal manfaat apa saja lah manfaat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya tentunya karena karena ya sejenak kita manfaatkan sisa hidup yang Allah berikan kepada kita sisa waktu yang Allah berikan kepada kita sisa kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu terus berbenah dan berbuat karena seyogianya pastinya setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk apalagi hidup ini kalau tidak untuk mengabdikan diri kita kepada sang pencipta karena sesungguhnya pada mulanya kita ini tidak ada lalu diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada mulanya kita ini termasuk sesuatu yang belum bisa disebut tetap setelah itu diadakan oleh Allah maka ketika kita diadakan oleh sang khalik maka bersyukurlah kepada Allah maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus berbenah agar kesyukuran itu berlanjut bagi kehidupan setelah ini setelah kita di dunia ini yang nantinya tentunya kita bisa